Kepolisian Resor Jember Jawa Timur menangkap seorang pengedar obat keras berbahaya di lingkungan Podok Pesantren pada 2 Maret 2018. Pelaku yang merupakan residivis ditangkap setelah sejumlah santri mabuk akibat pengaruh obat keras berbahaya yang diedarkan pelaku. Satuan Resor Senarkoba Kepolisian Resor Jember Jawa Timur menangkap pengedar obat keras berbahaya Andre Kiranata, warga Desa Pace, Kecamatan Silo. Pelaku yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama mengedarkan obat keras berbahaya ke kalangan Santri, salah satu Podok Pesantren di Kecamatan Silo. Pelaku menjual 10 butir pil jenis triheksipinidil dengan harga Rp20.000 kepada Santri yang sedang berada di luar pondok untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aksi pelaku terbongkar setelah sejumlah Santri mabuk akibat terpengaruh obat keras berbahaya yang ia edarkan. Kurun waktu antara Januari sampai dengan Maret yang bersangkutan sudah bisa menjual sebanyak 700 butir. Nah disini kami amankan yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga menerangkan bahwa pernah ada Santri yang membeli di tempat yang bersangkutan. Santrinya pun sudah kami interogasi dan menyatakan bahwa betul membeli dari Andre. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 5.300 butir pil triheksipinidil. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur